Oh, lihat! Manamu yang super! Inyak! Yes, dapat yang ketika itu. Terima kasih telah menonton! Sedayana, ini dia adalah tanaman liar yang emak cari. Ah, enggak dulu kata. Nah, nih kameramin, kembang koek. Sebenarnya tuh, Sedayana, ini tuh udah beberapa kali emak ambil kembang koek itu. Nah, tapi ada yang emak bikin penasaran bijinya. Emak mau nyoba, sekarang tuh mau masak bijinya. Jadi bukan bunganya. Nah, sekarang kita cari bijinya. Masak bijinya, Mak. Udah, buahnya baik. Nah, ini nih contohnya nih. Nih, Sedayana. Yang emak maksud itu bijinya seperti ini. Bukan biji, buah berarti ya. Tapi dalamnya biji semua ini, Mak. Yang sering nonton video, Mak, enggak asing dengan tanaman ini kan. Ini namanya bunga koek. Karena bunganya sering emak masak, kali ini yang akan emak masak adalah bijinya. Seumur-umur belum pernah makan ini. Pengen coba rasanya. Kira-kira seperti apa ya. Nah, Sedayana. Untuk bunganya sendiri, emak sering banget masak. Tapi untuk bijinya, emak baru pertama kalinya ini mau emak masak. Dan nanti yang emak, yang mau masak ini ya, dan ya. Iya, Mak. Untuk biji bunga koek sendiri, biasanya ada di bawah dedaunan. Atau yang masih muda ada di atas. Nyarinya pun harus hati-hati ya. Karena banyak rumput berduri seperti ini. Kalau kena kaki, bisa lecet. Karena di sepanjang pantai ini sangat melimpah, enggak sulit untuk mendapatkan biji dari bunga koek ini. Sebentar aja udah dapet banyak, Sedayana. Mas sengaja petikin dari yang muda sampai yang tua. Kira-kira enakan yang mana rasanya ya. Ya, jadi menimpa limpa. Dan, dapat pelan. Banyak, Mak. Banyak. Bawah sini, Dan. Banyak. Ih, banyak. Lihat, Sedayana. Banyak banget. Yuk, enggak ada, udah. Sedayana, Mak. Sekarang lagi ada di tengah-tengah lebatnya pohon nipah. Tenang, Sedayana. Di sini aman. Enggak ada buayanya. Hehehe. Nah, Sedayana. Nah, tadi kan ngambil buah koeknya sudah. Nah, untuk tambahannya. Karena, Mak mau masaknya dekat kemarah. Jadi, sekian aja. Mak mau ngambil yode. Hayo, Dan. Mana, Mak? Mak. Nah, kenapa Mak ngambil yode? Karena yang ambil yode itu, enggak perlu lama. Ayo, Nahun sih. Kapal. Itu yang ngali-nya, kan? Tuh. Mana, Mak? Tuh, Mama dapet. Satu. Ada. Tuh, sama, Mak. Tuh, sama, Mak. Tuh. Tenang, guys. Di sini pasti yode-nya dapat banyak. Karena di sini itu surga-nya yode, ya, Mak? Iya. Tidak ada musim. Ini selalu ada terus. Yang penting muaranya. Ada airnya. Ada airnya. Yode ini, walaupun berpuluh-puluh kali ma ambil, tetap banyak. Aduh, pindah, Dan. Suruh. Kamu dapat terus? Nah, enaknya mengambil yode itu bergerombol. Tapi ada juga yang udah pada mati, tuh. Yang belum mati tuh, yang untuk kayak gini. Ini masih bagus. Nah, terus. Bukan Mak aja yang ambil di sini. Banyak banget. Tapi sekarang udah pada pulang, kayaknya. Mereka dari pagi di sini. Ini, Mak, gede, Mak. Mana? Inyak. Ini, guys. Dapat yang gede, guys, tuh. Mak, mantep. Nah, guys. Kalau yang gede, Mak, biasanya atasnya itu ada lubangnya. Mak, dari ujung sana sampai sini, Alhamdulillah, udah dapet lumayan banyak nih. Dan, dapet nggak? Dapet, Mak. Mana, Mak, kadeyakan? Mak, dapet, Mak. Udah, 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 Cukup nih. Udah, 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 Cukup. Sekarang, Mak, mau lanjut masak aja. Ayo, Mak, nak. Dibisa, Mak, ada ya. Dibisa. Udah, 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 Cukup lah. Ini baru masak. Ayo, kita masak aja. Ayo, kita masak aja. Kau bisa, yuk, yang tambahannya. Untuk dikenal, tuh udah lagi kenal, tuh bisa patuh. Untuk memisahkan daging dan bagian cangkang remisnya cukup mudah. Tinggal, kita rebus kurang lebih 10 menitan. Usahakan terendamnya merata ya. Supaya tidak ada yang sulit membukanya nanti. Setelah ditiriskan, lanjut. Pisahkan daging remisnya seperti ini. Cukup mudah bukan? Lakukan satu persatu sampai selesai. Oh iya, jangan lupa. Dicuci sampai bersih ya. Untuk bumbunya, Mak gunakan bawang merah, cabai rawit, bawang putih, kemiri, cabai merah, garam, dan tidak perasa. Nih, sedaya nak. Biji kembang koeknya. Mau, Mak, kupas-kupas dulu. Kalau yang gede, Mak, mau, Mak, keluarin bijinya. Nah, terus. Kalau untuk kerang yodenya, ini belum bersih. Masih ada pasirnya. Biar ada di wainya. Dan, nih. Tugas kamu bersihin, yodek. Malah cuci muka. Ya, kepanasan biasa. Kita juga burui. Yaudah, sekarang kita mau kupas. Karena kulitnya ini udah tua. Mak, mau kupas-kupas dulu. Jadi yang diambil bijinya. Tapi kalau kulitnya kita nemu yang muda, langsung kita sama yang mudanya diiris. Mirip kacang kadeleknya, kameramennya. Tuh. Sekarang, biji bunga koeknya mau makupas satu persatu seperti ini. Lihat, nih. Ternyata, ukuran dari kacang bunga koeknya lumayan besar. Dan mirip seperti kacang inul. Dari satu bungkus kacang bunga koek, rata-rata, delapan biji. Ternyata, lumayan banyak juga, ya. Yaudah, biar gak kelamaan. Emak mau kupas kacang bunga koeknya sampai selesai dulu. Lanjut, semua bumbunya mau makiris tipis seperti ini. Waktunya mengolah. Panaskah minyaknya terlebih dahulu. Waktunya nasak. Lanjut, tumis semua bumbunya sampai harum. Setelah itu, masukkan terlebih dahulu kerang remisnya. Dan aduk-aduk sampai setengah matang. Langkah terakhir, masukkan deh kacang bunga koeknya. Dan tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk kembali supaya merata. Dan tunggu sampai matang. Jangan lupa diaduk-aduk terus tunggu sampai matang. Sampai airnya menyusut. Dan ini dia, kacang bunga koeknya sudah jadi. Sada yana, ini dia. Biji kembang koeknya sudah matang. Mak mencoba ini rasanya makan biji koek. Rasanya itu kayak gimana ya, Mak? Iya, dan ini. Ayo. Mak, sekarang kalau diaduk-aduk sama nasinya. Sampai makan, guys. Makan biji koek, 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 koek. Mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Mak? Rasanya, Mak? Kuek. Biji inak, juga biji... Kacang. Woy, kacangnya. Iya, Mak. Sama ya. Tapi ini lebih lembut, sudah enak. Kacang kadalanya. Iya, Mak. Tapi ini lebih lembut. Cuma si kulitnya agak sedikit keras sama landir. Untuk tekstur kacang bunga koek, menurut emak lebih lembut dari kacang inul. Dan untuk rasanya tidak kalah nikmat loh. Hampir mirip sama kacang biasa. Pokoknya enak. Mantap surantap deh. Enak, Kak. Enak, Mak. Banyak, Mak. Enak, Mak. Bisa, masih banyak. Padas, Mak. Ayo, Mak, habisin, Mak. Ayo, Dan, habisin, Dan. Makan. Kamu tuh kalau makan banyak, biar gendut. Bisa banyak, Mak. Lagi. Duh, udah mau habis nih, Mak. Hmm. Pokoknya enak. Cabe-nya? Hmm, Dan. Nampak, Mak. Nampak. Hmm. Ayo deh deh. Hmm. Nah mungkin cukup sekian Petualangan emak sama Adani Sampai jumpa di video emak selanjutnya Bye Assalamualaikum Makan dulu Terima kasih